Umat mamadee Rasulullah Sahabat bilang Apa kubur sama Allah? Tidak Mereka kubur dengan para suami mereka Suami mereka ngasih rumah sesuai kemampuan Ngasih pakaian sesuai kemampuan Ngasih makanan sesuai kemampuan Perhatian sesuai kemampuan Istrinya komplain lulu Rumah jelek Baju gak cukup Makanan kurang Artinya mereka kubur dengan suami Hati-hati Padahal wanita ya mas Sebagai wanita Waktu menjadi anak Ditanggung sama ayahnya Terus kemudian Ditanggung sama kakak laki-lakinya Udah jadi istri Ditanggung sama suaminya Artinya padahal banyak banget yang menanggung ya mas Tapi masih aja yang bisa Rasul bersabda Wahai para sahabat Bilang laki-laki Dengerin Hati-hati dengan istri kalian Kalian menikah dengan mereka Dengan menyebut nama Allah Kalian halal berumuman Dengan menyebut nama Allah Kalau kalian menyakitin mereka Urusannya langsung sama Allah Jadi suami jangan belagu Menyakitin bini Jangan belagu Menyakitin bini Baru nanya gitu doang Biar ngerti Kan suka ada suami yang sewedang menang Mentang-mentang ya mas Mentang-mentang Kata Allah Kalian menikah dengan mereka Menyebut nama Allah Kalian halal berumuman dengan mereka Dengan menyebut nama Allah Kalau kalian menyakitin mereka Istri gak bisa ngelawan Ada Allah yang menciptakan istri yang tidak suka Dilawan sama Allah Iya mas Makanya Rasul bersabda Kalau seandainya seorang makhluk Boleh sujud kepada makhluk yang lain Aku perintahkan istri Sujud di hadapan suaminya Namun Islam melarang Makhluk sujud dengan makhluk yang lain Maka para istri cukup Menghormati suaminya Suami yang mana Orang yang sempurna imannya Orang yang paling baik ahlaknya Siapa dia? Suami yang sayang Dan penuh perhatian Dengan istrinya Nah Mas Badu tuh Saya mah sayang sama istri saya mah Iya Iya sayang bener mas Saya mah sama istri saya sayang banget mah Iya iyalah Ada orang yang bintang Nggak saya kasih loh Saya sayang Saya kamu dibagi Wah